Intro Welcome Smart Investor to my channel Dizari Imam Jadi kembali lagi di hari Minggu Pagi Kita akan membahas tentang Flash News ya Kita akan bahas berita-berita yang menarik di minggu lalu Yang kira-kira bisa berpengaruh untuk minggu depan Nah ini harusnya buat solusi teman-teman Smart Investor semua Yang nggak bisa lihat berita seminggu kemarin Nah langsung aja kita akan bahas yang pertama Kita akan membahas indeks yang terlebih dahulu Indeks kemarin itu melewati 6.700 Resisten yang warna biru ini kemarin berhasil dilewati Ditutup di 6.720 Dengan volume yang cukup baik Dan bentuk candle yang cukup baik juga Nah cuma kita sebagai seorang investor Ataupun trader Itu baiknya agak bijak dikit Kalau memang mau memanfaatkan penembusan resisten ini Gimana caranya? Kita pastikan dulu ini bukan false breakout Jadi kita tunggu sehari dua hari Apakah bisa bertahan di level 6.700 ini Atau memang masuk lagi nanti ke dalam lagi seperti ini Gitu ya Nah tapi ini bisa dicicil sih Udah mulai dicicil Ini mulai meyakinkan kok gitu Nah sekarang kita akan lihat asing sendiri Asing Ini kita bisa tahu ya Selama satu minggu kemarin Itu mulai net sale ya Ini ya regular market Sekitar 325 miliar Nah ini wajar ya Kenapa? Karena IHSG sudah cukup tinggi ya Sudah melewati resistennya Jadi mungkin ada yang memanfaatkan jualan itu ada Gitu Nah sekarang kita juga lihat Moversnya selama satu minggu kemarin Yang menggerakkan IHSG itu siapa aja sih? Untuk lima terbesar net buy Itu ada dipegang oleh Bank Mandiri BMRI, Arto, INKP, ASI, dan ICBP Ya makin banyak saham-saham blue chip ya Yang di koleksi asing ya Terus kemudian juga kita bisa lihat Disini yang dibuang oleh asing Ada ABMM, BBCA, BBRIT, LKM, dan ADARO Gitu Nah sekarang kita akan coba masuk ke berita-berita emiten Kita akan ngomongin tentang Antam Antam pendapatannya naik cukup banyak 46% dibandingkan kuartal ketiga tahun lalu ya Ini dikontribusikan melalui penjualan gold dan nikelnya Gitu Nah kemudian kita bisa lihat juga Untuk era Era sendiri juga mencetak laba yang cukup fantastis ya Jadi dari laba yang fantastis ini Membuat era EPS-nya naik dari 19 menjadi 45 per lembar sahamnya Gitu Kemudian berita berikutnya Kita bisa lihat ya Jadi sebelumnya itu DMO itu Diatur ya Kalau misalnya perusahaan batu bara jual ke perusahaan semen Itu maksimal adalah 90 dolar per tonnya Nah sekarang kita bisa lihat Di Oktober kemarin Konsumsi semen itu naik sekitar 5,5% Jadi semen akhir-akhir ini tuh banyak Ada persentimen positif ya Selain dibantu oleh kebijakan pemerintah Ternyata demand dan konsumsinya juga mulai meningkat Gitu Nah kemudian Kita juga bisa lihat ya Ini adalah yang cukup menarik ya Kemarin-kemarin itu kan kita sudah rame Kalau misalnya kode broker itu mau dihapuskan Nah ini terutama teman-teman semua yang sering pakai pandemologi Ini merasa keberatan Dan ini sebenarnya udah direncanakan dari Juli kemarin Cuma gak jadi-jadi Dan akhirnya ini disahkan tanggal 6 Desember Ini ya Itu akan dilakukan hal ini Jadi 6 Desember udah pasti bakal Kode broker gak bisa dilihat selama perdagangan Nah kemudian berikutnya adalah Dari nasional ya BI pertahankan suku bunga acuan 3,5% Nah ini membuat indeks kita cukup optimis ya Sehingga bisa menembus resistance sekarang Nah ini berita cukup baik juga untuk indeks Kemudian berikutnya Kita akan ngomongin tentang Komoditi US Oil Koreksi ya Masih koreksi meskipun masih uptrend Kalau dilihat dari 2020 ya Tapi ini koreksi Terus kemudian juga Brand juga koreksi Gold Gold udah mulai stagnan dikit ya Terus kemudian kita bisa lihat Batu bara Batu bara mungkin sudah ada di level normal barunya ya Di sekitar 150-an Ini masih mondar-mandir disitu aja Natural gas Ada rebound dikit Tapi masih dalam rangka koreksi Sepertinya CPO masih di atas Masih stabil di resistance Belum bisa nembus juga Kemudian nickel Nickel juga masih stabil di level 20 ribuan Gitu Terus kemudian untuk Untuk bitcoin sendiri ya Ini bitcoin kemarin Koreksi cukup dalam ya Setelah ATH Nah sekarang udah Menyentuh level support yang cukup kuat Di warna biru ini ya Ini sekarang ketahan disini Dan mulai mantul Gitu ya Harusnya kalau memang supportnya kuat Ini bakal lanjut mantul Nah Itu aja episode kali ini ya Untuk berita-beritanya Semoga bermanfaat untuk minggu depan Karena itu harus seimbang Tetap-tetap Santai Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa